Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Bin Astia Dari Universitas Islam Riau Fakultas juga lagi MPM 208-110-230 Dan Dasebengampu, Dr. Fikri MSI Di sini saya akan menjelaskan Yang pertama adalah definisi Viraku Agresi dan Faktor Viraku Agresi Yang pertama adalah definisi Viraku Agresi menurut Robert Abadran Mendefinisikan tingkah laku individu yang ditujukan Untuk melukai atau menjelaskan individu lain Yang tidak menginginkan datanya tingkah laku tersebut Yang kedua Menurut Freud Mendefinisikan agresi sebagai Secara pertama yang dikenal manusia Untuk mengungkapkan Keemosionalnya yang dituangkan melalui Serangan fisik Secara membabimuta terhadap objek Seperti benda hidup Maupun benda mati Yang membangkitkan emosi itu Yang selanjutnya saya akan menjelaskan Faktor dari agresi Yang pertama ialah Faktor dari agresi Banyak orang yang mendefinisikan Faktor dari agresi adalah Perasaan saya ketika sesuatu Atau seseorang mengalangi saya Untuk mendapatkan apa yang saya inginkan Atau menghadapkan dalam situasi itu Contohnya ialah Seorang calon abdi negara Merasa kecewa Ketika namanya tidak ada Tidak muncul Pada saat panitia membacakan Pengumuman hasil tes Itu Yang kedua ialah Papakasi Suatu tindakan oleh Orang lain yang Cenderung memicu agresi Pada diri Seringkali Karena tindakan tersebut Diporsepsikan Basar dari maksud yang jahat Contohnya ialah Pada seorang anak murid SD Itu Di Kebukasi oleh temannya Kalau Dia tidak akan naik kelas Yang ketiga ialah Agresi yang dipindahkan Menurut Markus Neuhal Pada Dan kawan-kawan Pada tahun 2000 Suatu peristiwa pemicu Dengan yang ditimbulkan oleh Seseorang mengakibatkan Orang tersebut Menjadi target Dari agresi Dipindahkan Yang kuat agresi Yang datang sebagai kejutan Pada orang tersebut Yang keempat ialah Kekerasan dalam media sosial Menurut Anderson Pada tahun 1997 Berkowitz Pada tahun 1993 Pike dan Comstock Pada tahun 1994 Hood Wong And Ketcher Menyatakan Bapak Terhadap Kekerasan di media Mungkin memang Membawakan salah satu faktor Yang berkontribusi Pada tingginya Tingkat Kekerasan di negara Dimana materi itu Dilihat oleh Sejumlah besar orang Contohnya ialah Dalam eksperimen Pada jangka Waktunya pendek Anak-anak Atau orang dewasa Diminta untuk Menonton film Atau acara televisi Yang mengandung Aksion Atau yang tidak Mengandung aksion Kemudian Ketendulungan Mereka Untuk melakukan negasi Terhadap orang itu Diukur Sekian Dari video ini Mohon maaf Apabila ada Salah kata Mohon di maafkan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh